Dari Ibn Abbas radiyallahu anhumah bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Seandainya setiap manusia diberi tuntutan, dakwaan Nisaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum Akan tapi orang yang menuduh atau yang menuntut Wajib mendatangkan bukti dan bagi orang yang mengingkarinya terdakwa Wajib untuk bersumpah Hadis ini Hasan, diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi Dan selainnya seperti lapas ini dan sebagiannya terdapat dalam as-sohihain Nah sekarang faedah hadis Tidak boleh menghukumi orang lain dengan sekadar tuduhan Karena nanti bisa merampas harta dan darah orang lain Terus yang kedua Syariat melindungi harta dan darah dari tuntutan yang dusta Dimana syariat menyuruh untuk mendatangkan bukti Bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang mengingkari Terus faedah yang berikutnya Ketiga Di antara bayinat atau bukti adalah Adanya saksi atau adanya indikasi Atau yang dituduh mengaku Nah sekarang keadaan dari hadis Setiap tuduhan yang tidak terbukti Maka tuduhan itu batil Kecuali yang dituduh mengakuinya Terima kasih telah menonton!